Halo guys, kembali lagi sama saya, Raidi Gasok Mawad di One More Time TV Oke, kali ini saya bakal nge-review mobil Chrysler 300C Ya, saya nge-review mobil ini karena ada beberapa permintaan Dan saya mau buat before afternya ini mobil Karena ini mobil adalah mobil proyek saya di 2019 ini Oke, nah, kenapa saya pengen nge-review ini mobil? Menurut saya, ini mobil jarang gitu loh, jarang di Indonesia Dan jarang juga yang ngerjain ini mobil gitu loh Ya, saya cukup senang dapet kerjaan seperti ini Karena memang bisa belajar lagi gitu loh, belajar baru gitu loh Karena memang saya belum pernah sebelumnya megang-megang mobil seperti ini Chrysler itu adalah mobil yang berasal dari negara Paman Sam ya Ya, ini mobil Chrysler tahun 2013 Ini mobil Terima kasih telah menonton! Kali ini saya bakal ngejelasin dari sisi eksterior Eksterior ini mobil Sebelum dikerjain ya tapi ya Nih, untuk mobil ini bagian eksterior Belum ada yang dirubah Dirubahnya cuma ini Splitter doang Tapi ini splitternya dari plat gitu loh Jadi kayak kurang keren aja gitu Ngarat loh ada, ngaratnya dikit loh Kalau dari vendor tuh Ya masih standar, semua masih standar Semua masih standar Justru karena dia masih standar Makanya saya mau merubah gitu loh Ini termasuk salah satu mobil premium Yang ukurannya lebih besar Sedan salun Yang ukurannya lebih besar daripada mobil-mobil di kelasnya Gitu ya Gitu Setelah dia bentuk sedan Gede banget begini gitu Amerika banget coy Ini mobil Gitu sih Ini kayak lampunya dia udah LED Keren Eh sama ini lampunya itu kayak yang Cutut Kalau belok tuh ikut belok gitu Daripada saya jelasin pake Nama-nama jelasin ya gitu aja Mt belok ke belok gitu aja Gitu sih Kalau grillnya nih Udah gede banget coy Grill Emang kayak Asupan udaranya biar besar kali ya Biar Sepoy-sepooy 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 Itu sih Ini emang beda warnanya ya Emang bawaannya beda loh warnanya Ini silver, ini putih Jadi kayak Dia tuh Menyelaraskan sama ini Bukan di cat sendiri Ini emang beda bawaannya Gitu Nah ini sekarang Saya bakal bahas yang dari kaki-kaki Kalau kaki-kaki Perubahannya dia udah di Airtus Darahal udah di Airtus Dia pake Airtus Cuma Airtusnya yang biasa Yang lama Jadi cuma dia Dia manual gitu Ada remote-nya Tapi kitnya bawa udah Airtus Gitu loh Manajemennya Airtus Tapi yang lama Kalau kayak velg Dia udah pake Ini kongskola Aikona Aikona Ring 22 Lebarnya 9-10 Makanya ini rada nyempung Bukan rada nyempung Nyempung banget Dalam banget Dalam banget itu Disini sama fender tuh banyak Sama ini Dia pake BBK Depan-belakang Udah gede ya Ini 8-pot Ukurannya udah serem Depan-belakang Mantul Udah dari kaki-kakinya sih Tidak banyak yang dirubah Cuma itu aja Karena ini yang belakang Bawaannya memang Ucap multi-link Dia udah yang kayak Biar bisa Linknya gak terlalu Parah gitu Yang kali ini Saya bakal bahas Untuk engine Engine-nya Bentar ya Nah Ini untuk engine-nya ya Ini engine-nya V8 3.6L VVT Wah 3600cc Ini ada yang versi 6000cc juga Ini berteknologi Pentastar Ya kurang Kalau gak salah Ini mesinnya Sama kayak Rubicon deh Sama-sama mobil Amerika ya Kurang lebih hampir sama Gitu ya Dari sektor mesin sih Belum ada yang dirubah Memang Seperti yang saya bilang Ini mobil masih full standar Standar jelek Belum diapa-apakan Ini kalau mau diapa-apain Ini mobil kayaknya Di apa ini Mesinnya Supercar sekali ya Supercar sekali ya Seru deh Ini mobil Maybe soon Kita pikirkan Kalau mantul Rezekinya juga mantul Mulai digas Maybe ya Ini itu aja sih Untuk mesin gak Banyak yang di Review sih Karena memang masih standar gitu Itu sih Oke Kita lanjut Ke berikutnya Mungkin berikutnya Saya bakal bahas Engine udah Kaki-kaki udah Eksterior udah Kita bahas interior Nah Kita bakal bahas interior Dari mobil ini Yang pertama Berkesan dari mobil ini Adalah Nih Nah Sudah ada panoramiknya Coy Dan gede banget Satu atap Nah Terus Ini ada heater Buat pemanas dan pendingin Disini Tuh Terus Ini untuk weeper Disini Udah ada cruise controlnya Juga Bisa buat Voice record Buat telepon Nggak bisa semua Semua Disini ya Pengaturannya Untuk AC Udah Semua udah digital Ada mapnya juga Nah Ini Sama Ini kalau untuk tombolnya Kalau mungkin Pada Tanya Ini tombolnya Di belakang sini Ini untuk volume Untuk channel Di sebelah sini Ada beberapa Tombol yang Untuk audio Disini Ini tombol Untuk pengaturannya Dari sini Nah Ini udah Start engine Sama ini Untuk lampu kabin Lampu kabin Sumpah Diatur Dari sini Nah Kayak Dia tuh Ada tuh Kalau kalian perhatikan Itu ada Lampu Di sepiannya Ini adalah penunjuk Penunjuk Nanti kalau misalnya Mepet-mepet Ntar dia bakal hidup Dia kayak Ini adalah Salah satu sensor Mobil ini Dilengkapi Sama 70 sensor Gila ya Serem ya Sama ini Ini 9 inch Kalau rata-rata Mobil Di kelas ini Rata-rata nya 6 inch Sampai 6 sampai 7 inch Nah Ini Layarnya dia Paling besar Di kelas Emang mobil Mobil besar Baut sih Emang Sama dia Udah ada jam Ini Itu sih Kalau untuk Ininya sih Gak ada lagi Oh iya Ini bahannya Udah Mantel ya Sebenernya Mau dirubah juga Bingung Bahannya udah Napa Ini bawaannya Napa Dari Dari pabrik Ini kayak Lampu kabin Semua kita atur Dari sini Udah bisa Dari Bagian Ini lampu Untuk Ini Dada Biru Untuk Interior Semua Oh iya Ini air Suspension Ya White Nah Ini untuk Air Suspension Manual Manual Begini Bucatan Oke kita Bakal ganti Nah nanti Saya bakal jelasin Untuk gantinya Ganti Pakai Apa Mobil ini Bakal dikerjain Apa Aja Nah sama Ini audionya Ini audionya Udah Harman Kardon Bawaannya Duh Ini Harman Kardon Sudah Keren duluan Jadi kalau mau ganti Bingung Mau ganti Apa Nih Bisa Baling Ditambah Kali Ya Tambah Apa Lagi Saya Pikirin Oke Nah Kalau Untuk Yang Di Dalam Bagasi Gak Ada Apa Bagas Gede Banget Ya Bagas Gede Banget Dan Nih Gak Ada Apa Cuma Tabung Air Sus Belum Di Cosmetik Dan Sebagainya Besok Kita Bakal Berubah Ini Eh Oh Iya Sama Satu Lagi Ada Yang Spesial Dari Ini Mobil Saya Juga Lucu Tapi Keren Tau Tau Buat Teman Teman Nih Lihat Coba Nih Ini Mobil Ada Yang Spesial Spesial Nya Adalah Yuh Hahaha Ini Bisa Buat Isi Angin Dong Hehehe Wadah Nih Tuh 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 Bisa Sampai Depan Lagi Selangnya Keren Nggak Tuh Tuh Buat Ngukur Angin Ini Custom Ya Ini Bukan Bawa Air Mobil Tapi Tapi Ini Pinter Tergan Unik Keren Mungkin Teman Teman Bisa Gicipin Ini Tuh Dari Gini Nah Gitu Ya Ini Jadi Dia Disambung Dari Sini Nih Jadi Dia Disambung Dari Buangan Udara Atau Air Dari Dalam Tabung Disambung Disitu Dari 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 Kreatif Keren Mungkin Buat Kalian Yang Mau Ikutin Boleh Dimantul Serius Mantap Itu tadi Saya Sudah Jelasin Kondisi Mobilnya Yang Sekarang Saya Bakal Jelasin Mobil Ini Apa Yang Saya Rubah Dari Mobil Ini Mobil Ini Saya Kerjakan Bulan Depan Karena Memang Saya Nunggu Part Jadi Kemarin Sudah Persen Pelak Sudah Persen Air Sos Juga Manajemen Untuk Manajemen Saya Ganti Pakai AQR Yang Paling Baru Yang CVT Endotank Itu Yang Silent Itu Nanti Saya Cantumin Disini Oke Karena Bagasinya Gede Saya Kasih Dua Tabung Biar Mantul Kita Nunggu Barang Itu Dateng Mobil Ini Makanya Baru Saya Kerjain Bulan Depan Sama Velg Karena Velg Speknya Terlalu Gimana ya Kurang Mantul Menurut Saya Nyemplung Nyemplung Nah Kemarin Saya Pesenin Velg Baru Buat Ini Mobil Mobil Karena Mobil Mau Diradius Jadi Ini Bakal Radius Sampai Sini Nih Ini Sudah Kelihatan Nyemplung Segini Sudah Terlihat Bakal Diradius Sekitar Seginilah Kalau Enggak Gitu Nah Kita Sudah Pesen Velg Speknya Sudah Serem Memang Special Order Langsung Dari USA Gitu Ya Kalau Untuk BBK Saya Nggak Merubah Karena Memang Sudah Ada BBK Kaling Yang Saya Rubah Speknya Karena Sudah Spicer Sebenernya Jadi Besok Spicer Dicopot Pasang Langsung Yang Spek Yang Mantul Radius Ganti Velg Ganti Air Suspension Bodi Mungkin Saya Buatin Bodi Kit Kalau Enggak Ya Paling Bodi Kit Bodinya Yang Asli Manis Kita Pake Harian Mobilnya Enak Gitu Sama Kaki Kaki Menyesuaikan Sesuai Kebutuhan Saya Nggak Mau Yang Berlebihan Karena Ini Mobil Memang Tujuannya Adalah Mobil Mantul Yang Dipakai Buat Harian Percuma Mobil Ganteng Ganteng Kalau Tidak Bisa Dipakai Harian Gitu Ya Satu Lagi Mobil Ini Bakal Dicat Direpain Full Direpain Gitu Loh Sama Nanti Saya Tambahkan Audio Karena Itu Bagasinya Udah Gede Banget Saya Tadi Tambahkan Audio Selain Air Sush Kita Upgrade Jadi Yang Lebih Up to Date Saya Tambahin Audio Bagasinya Belakang Mungkin Interior Bakal Kita Rubah Juga Cuma Saya Lagi Pikirin Karena Bawaannya Udah Bagus Duluan Audion Saya Lagi Pikirin Apa Sesuatu Yang Lebih Bagus Untuk Mobil Terakhir Paling Engine Engen Tadi Resiko Tergantung Tergantung Yang Masang Tapi Lagi Dipikirkan Kalau Memungkinkan Kenapa Enggak Memungkinkan Itu Enggak Cuma Masangnya Memungkinkan Budgetnya Karena Enggak Murah Kalau Saya Bisa Kasih Video Prosesnya Insya Kalau Enggak Bisa Kita Bakal Review Mobil Setelah Jadi Beberapa Bulan Kedepan Yang Pertama Sekarang Adalah Nunggu Barangnya Sampai Dulu Baru Saya Bisa Kerjaan Ini Mobil Ya Mungkin Itu Yang Bisa Saya Bagikan Untuk Teman Teman Semua Jangan Lupa Di Subscribe Dulu Kalau Ada Yang Kurang Atau Butuh Ada Kalian Memberikan Masukan Buat Saya Silahkan Di Kolom Comment Dilarang Comment Kalau Enggak Subscribe Harus Nge-like Dulu Jangan Bisa Marah Tapi Nggak Subscribe Saya Sedih Udah Jelek Dikatain Jelek Gitu Ya Oke See you Again At One More Time TV Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax